Halo teman-teman, jadi kali ini kita bakalan gerobak markasnya Pelayang Remaja ada di seputaran Bonkor Riksima langsung aja kita gerobak jadi ini markasnya waduh, salah masuk nanti ini hampir salah masuk katanya gangnya disini kames sekali ya kayaknya ini coba aja mudah-mudahan bener ini gak salah jalan kelap, kelap, kelap kita hidupin lampu dulu nah, udah cerah oke, mudah-mudahan bener ini halo, halo oh bener kayak seputan Om Swastiastu apa bener markasnya Pelayang Remaja wah, untung gak salah masuk tadi, bener untung gak salah masuk tadi di depan wih, mantap ini ini tapi ya, luar biasa ini markasnya sejuk ada di lingkungan Cari Kebongkori ini udah berakhir musim layangan tapi terus proyek ini, mantap nih dan gak main-main ya, pelayang sejati ini dari tempatan buat-buat layangan luar biasa nih, salut ya sama sebutan pelayang remaja ini markasnya gak di Tanung Kebongkori jadi naruh layangan disini ya oh, ada tempat khusus ya ini proyeknya sebutan luar biasa ntar kita review jadi, kita mulai dari kenalan dulu Niki sama udah semua timnya belum ya anggotanya belum ya jadi, mulai dari mana Niki yang paling kelih kayak Niki kelihatan Niki ya sosial namanya siapa bro Agas Agas panggilannya ya salam kenal dari Fran Channel Niki, siroh? Niki, tadinya siapa? Kubur terus yang ini? Njaman Njaman nah, ini gak asing mukanya nih familiar nih iya, asing saya lihat nama ya? nama saya Degung biasa dipanggil Mako Mako mantap salam kenal semuanya terus nanya apa lagi ya ini lagi ngerakit apa ini? nyeret apa ini? ini saya berpikirnya pelayang remaja identik dengan janggan queer ada? queer belum sih belum berarti kalian terbentuknya tahun berapa nih? 2016 2016? pertama 2016 memang dengan nama pelayang remaja? iya pertamanya ini sih yang membuatnya oh, cikal bakalnya awalnya tahun 2000 berapa dibentuk? 2016 16 dengan nama pelayang remaja memang? terus layangan pertamanya apa itu? pertama sih saya mainnya pasti tapi janggan? iya, ada sih bebe yang remaja berarti bebe yang remaja sama janggan 2016 diawali dengan berapa anggota? kalau anggota sih gak tentu juga ada yang keluar masuk iya, keluar masuk bakum gitu ya jadi tetap sabar tetap jalannya ya konsisten ya berarti kira-kira waktu itu berapa anggotanya? ada lima mungkin atau lebih? mungkin ada kurang lebih gak? segitu terus selanjutnya di tahun selanjutnya ada projek layangan apa lagi? ya, mulai dimain di janggan remaja janggan remaja itu berapa meter kalau janggan remaja? awalnya sih 2,5an 2,5? iya 2,5 meter udah kain ya? udah kain hmm tahun berapa mulai ikut lomba? apa tuh? pertama kali 2016 2016 langsung dah oh langsung langsung lah yang remaja langsung lah yang remaja dari sana memang namanya mulai lu yang remaja iya luar biasa enak remaja main remaja enak emang gampang dibawa bangunnya setah pagi bangunnya setah pagi terus selama dari 2016 pertama kali dapat juara tahun berapa? pertama kali dapat juara langsung langsung di Tabanan oh Tabanan ya Tanah Lot ya itu Pelangi Bali atau Tanah Lot event Tabanan ya oh Tabanan kabupatennya ya iya kabupaten itu itu dapat juara berapa? di Tanah Lot harapan 3 harapan 3 ya harapan 3 luar biasa baru muncul artinya pertama kali ya luar biasa ngedon men ke kabupaten ngedon ya keluar kabupaten mainnya udah langsung dapet juara luar biasa setelah itu ada main dimana lagi juaranya juara dimana? itu di Sunfest tahun 2017 Sunfest ya juara lagi? 281 281 ya itu kain ya? jangan kain itu kalau untuk Gleber buatnya dimana? awal saya buatnya di yang rendro di Tabanan di Tabanan iya iya udah terkenal terus kalau untuk tapelnya? tapelnya saya buat di Pak Degus yang buat ini Pak Degus Diki luar biasa ini undagi tapel tahun? oh kai di sana aja oh perantara? ring di jenica dimana tempatnya? di Puaya juga Puaya Squad iya salah satunya ini kah yang di tengah? yang ini sih net inanggi sebelumnya ini Dodi sih yang buat gini ya mulas juga sama ya isin semuanya coba dilihatin ini baru jadi? iya baru jadi kemak tadi luar biasa ini bahannya kayu apa nih? udah tau dari boleh ya? iya kayaknya nih pakai plastik kombinasi ya mungkin ya berencana sih layaknya pakai plastik sini untuk plastik ini harganya berapa? kalau sampai harga pulasnya sih 1,2an 1,3an lah untuk layang plastik 1,2an ini diwarnain aja dicat aja 650 berarti total sama tapalnya tapalnya aja mungkin 2 tapalnya berapa? berarti 6,2an belum isi permata ya kalau permata sih enggak sih kalau isi permata perada dia tapi untuk yang lebih besar ada pakai permata? ada itu permata asli tergantung sih biasanya kan ada pakai mirah itu harganya lagi lain lagi tapi kalau yang di size kain sih sama gede sama kubunya kita mainnya player maja tapalnya banyak pakai garuda enggak naga dia jadi motifnya ya motifnya kita naga kenapa ini garuda kenapa memilih garuda? senang aja sih lihatnya memang tertariknya disana enggak pernah nyoba yang lain berarti? enggak sih cuma berarti ini aja yang gini ya kenaga kenaga bagus sekali ini detail cat-catan matanya ini di air beras ya? apa cat kuas? cat kuas cat air baru di clear ya mengkilap nah kalau untuk tahun 2020 ada layangan terbaru ini aja ini? bulan-bulan apa mulai garapnya nih? oktober? dua bulan yang lalu ada ada ya oktober 2020 ada kasna kasna 280 oh kasna udah-udah pernah saya nyoting kayak di padanggalak jadi motif gelebernya itu klasik ya? masih kunonya kuno masih style kuno dia kenapa pake style kuno? itu masih nostalgia sementara oh sementara itu geleber lama itu? lama almarhum punya sih almarhum siapa? ada dia kakek yang buat layangnya yang dari mana nih? yang buat layangnya itu teman kak tau ada dari penopengan penopengan maestro maestro janggan ya? memang terkenal daerah sana oh berarti ada hubungan dari dulu ya? enggak temen kakak sih kakak yang punya kasna kakak yang punya kasna kebetulan temen temenan sama yang punya layangan saya pernah lihat di video kalian ada janggan kalian di youtube kalian itu kayaknya nge-review janggan lawas itu dia yang keluar akar tuh luar biasa sementara jadi peleang ramazanya juga punya channel youtube bisa kalian subscribe dan tonton disana kalian bisa mendapatkan edukasi tentang pembuatan janggan ya dari sikut-sikutnya bisa sharing juga boleh datang kesini ya? kalau ada yang mau sharing tentang janggan datang markasnya ada di belakang kapi janggan jalan-jalan welcome nih welcome ya sharing-sharing berarti gak pelit ilmu nih ya betul-betul sekali bisa juga cek di youtube-nya banyak tuh teori-teori tentang buat janggan tapi ini paling familiar saya lihat di thumbnail videonya pake apa nih? kamera hp aja kamera hp tergadang di sr bagus-bagus tapi saya seneng lihat thumbnail menarik ya keren itu pasti ngeditnya di gini itu photoshop nah ini sih ya oh iya undagi juga editor videographer mantap all in one ini artisnya mukanya familiar bener deh nah kubu-kubu coba nge-review dikit nih jangganya nih gede sekali nih ini temen-temen pembuatannya dari bulan oktober nah ini kondonya kita lihat dulu bahannya apa aja nih kayaknya ada yang gak pake bambu nih jadi lingkar-lingkarnya pake rotang rotang ya? biar lebih gimana katanya? biar lebih enak lingkarannya ya? rambang rambang ya? betul-betul sisanya pake bambu lalu untuk bambu nyari di mana? rindam sih hmm di sini deket kalau nyari dikit di tapian ada tapian ya betul keterangan ya nyari banyak ke bono sih bono kalau nyari ke pohonnya langsung gak belum pernah pernah daerah mana? daerah payangan kriki ya bagus-bagus juga nah ini dari kondonya semeton sampai ini kilebarnya berapa ya? ini lima sepuluh lima meter sepuluh kayaknya udah kayak udah barang lama nih lama mangkrak oh mangkrak ada namanya udah semeton namanya nilakan tapi bagus sekali namanya ini ini ada pakai buah nih ya bukan buah kenapa enggak bambu betul beli kurang tenaganya kurang tenaganya kurang ya biar lebih bisa buatnya biar bisa lebih kecil ya hanya undagi yang tahu ting bungkulan benang tengahnya ini semua ting nya mixer berarti ya ini mangkrak berapa bulan berarti sebelum oktober udah udah ada beberapa batang-batang ya bakalannya juga bedek sedikit demi sedikit ya ini 5 meter 10 teman-teman iya benar samping itu rencana untuk kedepannya ini selesainya pakai tahun depan apa akhir tahun ini biar selesai ya terangkanya maunya sih terangkanya fix toni terus kainnya kainnya mungkin tahun depan belum beli luar biasa ini yang saya pikir gelebernya beli gelebernya udah ada ini layangan restorasi tahun berapa ini pertama buatnya ini kalau layangannya ini baru kainnya tang tengahnya yang tahun lalu terus gelebernya yang lama tahun berapa gelebernya tahun berapa tahun berapa tahun berapa tahun berapa lagung yang di pulau kutang 2017 2017 2017 tidak ada karena kalian ada bisa jangan 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 lawas ya sama sama geleber yang lawas berarti motifnya lawas ya gelebernya tapi tadi restoran kecang kecang lagi di model baru motif baru ya bisa termasuk biksesnya ini? enggak, dewasa kalau bikses? pernah buat bikses? biaya juga ya nah udah dilancarkan ya nanti tumbuh sedikit demi sedikit jadi dia pelayan dewasa nanti ada rencana merubah nama gini mungkin ini beranak channelnya atau akun instagramnya unik sekali sebenarnya dan enggak main-main emang enggak main-main nih semeton lu dari surut-surutannya premium nih kalau bilang kualitasnya ya yang mau open order juga open ya tahun depan udah udah ada oh udah ada masuk berarti digarapnya tahun depan dari sekarang berarti target awal musim awal musim ya nanti info-info aja saya kalau mau gini tes play atau rukum gitu ini pelayan remaja dari kapan mulai nge-youtube nih? tahun ini apa? tahun ini baru tapi luar biasa perkembangannya tuh saya seneng lihat desain gininya thumbnailnya ya ada projek BB ya orderan apa untuk school? pribadi ini ukurannya berapa? ini rencananya sih 330 330 udah dilancarkan janggan 2018 ini? sebelumnya lagi proyek janggan lagi semeton ini yang 3 meter ya? 3 meter sebelum ini udah ada dulu nih layakannya lagi di proyek lagi luar baru restorasi baru lagi berdua punya badan oh gila gila ini luar biasa nih yang sudah jadi ini juara sanpes juara 1 remaja 2016 ya? 19 sambil versipal ya sambil versipal terus lagi buat badan baru dengan kain yang sama? enggak kainnya baru lagi oh berarti doa punya doa punya badan tapol udah ada? tapol udah ada luar biasa penggemar janggan proyek remaja punya ciri khas jadinya nih timnya nih iya koleksi janggan namanya pelayan remaja tapi yang naik ini ada yang dewasa ya? jiwa jiwanya remaja bro jiwanya remaja iya punya keunian sendiri nah ini kalau untuk layangan BB nya warna apa kainnya? rencananya? merah ya? iya merah udah ada inspirasi gini ya motif garis-garisnya biasanya buat di kertas apa gimana? oh ini guna giginya buat yang warna gini hmm berarti buatnya di komputer dulu ya? adung-adung warna luar biasa profesional konsisten tidak pernah bosan tidak mengenal musim wah pelayang remaja sekaligus pelayang sejati ini stok tingnya teman-teman ting petong ya? banyak sekali ceknya ke dalam itu ada layangan? ada sih kerabotan semuanya sih ada ini gak takut hilang udah ada gini oh udah ada pintunya ya? ada layangan gitu terang-terang terang ya ini gudangnya teman-teman untuk peralatannya juga teman-teman ya ini ada tali udah cukup segini aja nih pemandangannya wow seperti ini sebetulnya tempat penyimpanan juga jadi buat teman-teman yang mau order jangan boleh coba di play yang remaja di instagramnya boleh di DM juga boleh isi nomor telepon ya di instagramnya belum? udah ngomong-ngomong kalian udah lama sih ini markasnya? 2012 2016 ya akhirnya hmm dari 2017 sampai sekarang pernah tergoda gak main di depan? hahaha 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 tapi main ke sebelah gak pernah lewat aja terus ya berarti fokus tujuannya kesini iya 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 untuk uangnya kelayangan aja gitu iya kalau ada bos jadi luar biasa ini meskipun namping ada hiburan di sebelahnya tetap konsisten buat layangan tidak tergoda ini pasti di belakang ada belakang kapi janger iya gampang jadinya orang lihat udah rangkau dengar musik hahaha ah hiburannya ini unik juga tempat duduknya ya pakai ban mobil bekas hahaha luar biasa hahaha hahaha dapat mungut gitu aja hahaha ini dijarit nih mana? di borb kreatif kreatif temen-temen buat tempat duduk pakai tali bekas ya? iya bekas tali timbang ya bekas tali timbang nih bekas tali timbang nih jadit enak nih kalau mau buat tempat kpkp itu kan bagus nih keren nesehan 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 sih mau pakai kopi shop kopi shop ya ini udah jadinya tempat duduk ya hahaha sebenarnya sekaligus enak ya kalau makin ramai order mungkin aja iya kopi shop di sini oh ini lahannya lumayan nih kenyang bebek kenyang bebek oh kalian gini juga ngolah khas khas gininya khas regunya apa kayak gini oh gak gak investasi ada sih yang gini oh lain kita kirain pelayang remaja juga mengembangkan bisnisnya di gini ini bebek 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 karena situasi gini soalnya apa harapannya nih ke tahun depan nih dari siapa lu nah harapannya sih lomba ada lomba ya lomba 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 besar lah ya iya 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 kalau untuk doyok gimana nih kalau saya sih tahun depan semoga tahun depan normal normal itu aja deh dulu udah normal masih kegiatan apapun bisa dilakukan dilancarkan iya terus kalau kamu iya nikah sudah lomba oh udah lomba rancangan nikah udah nikah atau belum saya belum belum ya pacar pacar udah punya punya iya ok harus kurus itu pulih semester berapa semester 7 wih sudah mau skripsi apa sudah 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 ada bayangan judul sudah eh apa jurusannya ekonomi ekonomi aku nanti manajemen manajemen nah manajemen bisnis manajemen bisnis Fokusnya ke manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, 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 marketing nih Indah Tuhan Diwale nih Luar biasa, sudah langsung praktek Sudah PKL? Pacar sudah punya ya, tinggal tunggu lulus aja Lanjut, lanjut ya? Oh lanjut magister? Luar biasa ini Selain hobi melayangan, tetap fokus pendidikan juga utama Tujuan utama Nah, kalau ini ada pertanyaan dikit Kalau disuruh memilih nih Kamu hari ini diajak keluar sama cewekmu Terus, sekarang hari ini juga tes perdana layangan dari timmu Yang mana kamu pilih? Kan kalau tes perdana kan sore Ya, misalnya ini situasinya seperti itu Pas, sama, sama, satu-satunya Gimana itu? Sejak ceweknya Mau, mau Oh berarti ceweknya pengertian? Iya, pengertian Biasanya kan marah Harus diprioritaskan Enggak? Sama-sama ngerti juga Wah luar biasa nih Inspirasi teman-teman? Kalau saya suka layangan Ya, terus juga Dan saya pikir juga seorang pelayang ya Layangannya aja diurus Diservis, diservis, dirawat Apalagi pacarnya gitu ya Saya rawat Oh bener Setiap minggu sekali saya rawat Jadi buat cewek-cewek gak ada salahnya Jadi pacar atau calon suami seorang pelayang ya Ya, fokus ya Tidak mungkin Tidak mungkin dia menduakan gitu ya Ya Ya, cuma saran ini Kalau gak bales cewek, paling seri aja di belakang kapit yang ya Oh, jangan aja di Tapi tetap laporan Satu kali 24 jam Dimana? Ya, hanya guyon teman-teman Nah, ini lagi proses ngamplas cagak ya Cagak Cagak namanya ya Untuk kapit udang Untuk jangan tiga meternya Kalau menurut kalian namanya cagak juga Kalau tergantung sih Kalau saya sih, di daerah saya sih Bilangnya kapit udang Baksana di timur Cuman kita cagak Bervariasi Bervariasi sih namanya Namun satu begini Ini fungsi Teknik nyerutnya Agak berbahaya ini Kalau bukan gini Profesional ya Tapi pernah ya Pernah kena tangannya ya Ya Mungkin melamun gitu ya Gini udah-udah Berkeluarga? Belum Oh, belum Otw yang mudah-mudahan dilancarkan tahun depan ya Secepatnya gitu Rezeki juga dilancarkan Kalau ini gimana nih? Gak berada Belum 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 Berarti sekarang kalau harus ketemu Gimana nih ditinggalin nih? Ya Ula-ulahin lah Ula-ulahin Ini nyantap sekali Menikmati ya Gak pernah ada bosannya Dari tahun 2016 Tetap konsisten Nah Mudah-mudahan makin jaya Kedepannya apapun harapannya dilancarkan Nah selama tahun 2020 ini pernah main celepuk gak? Celepuk Ada Untuk ngibur-ngibur aja pak Di sini di luar-luar aja Ya kan? Banyak Kita lomanya berbanjar sih Oh pernah lomanya? Iya Biliran sih banjar Ini kan dapat banjar Iya Seminggu banjar ini Seminggu banjar setelah Kayaknya di sini ada tukang air beras ya? Air beras Ada ya? Air beras ada Air beras ada Air beras ada Eh Polas 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 Terus Mana sekarang layang celepuknya? Di rumah? Di rumah Motifnya kayak gimana tuh? Ada mancan Air beras? Air beras Enak Pakai tangan Polas-pulas ya? Polas tangan Berarti kompetisinya di lingkungan banjar aja ya? Iya Belum pernah keluar Barang Ibur Cepat terjun Ini baru ya Ini baru ya Mas Tertlepuk Ini Mas Tertlepuk Ini Mas Tertlepuk Ini Mas Tertlepuk Ini Mas Tertlepuk Ada di Instagramnya? Di Instagram Ini gambar Certlepuknya Certlepuk Certlepuk Cutting? Cutting Cutting ada Gunasnya Buat sendiri? Ada temennya Buatnya Untuk Cuttingnya? Iya Kalau untuk Di kubu cari Kubu cari Juara berapa? Juara 3 Oh Kok gak ketemu saya pas ngambil piala ya? Dapet deh saya? Malam atau sore? Oh Iya Iya Saya sore kesana Kebetulan waktu itu jadi media partner Lalu Lalu Lepuk sih Iya Bagus Bagus Kan lagi viral tahun 2020 Cellepuk Apalagi dapat juara nih Open order? Enggak Enggak Cuma untuk sendiri itu? Buat rangka Buat rangka sendiri? Dekar Dekar Detak Detak Dekar Baik Terakhir di kubu cari? Main terakhir di kubu cari? Main terakhir, sekarang virtual ya Oh virtual Main itu Selam santai Suka-suka Hanya bagaimana nih? Dapat jualan? Iya Iya Semula dilancarkan pokoknya saling disupport aja semua pasti lancar rezekinya gitu tagang ting terutama pasti lais lumayan juga membantu ini ya perputaran ekonomi ya jadi kalau untuk channel YouTube pelayang pelayang remaja ini milik bersama atau pribadi milik pribadi pribadi jadi teman-teman yang lain begini ikhlas dukung mungkin ini cikal bakal pelayang pelayang remaja ya pantes dia yang nyelam putih apa namanya kita di sini nih di santai wajah enggak terbuka orang yang terbuka nah apa namanya enggak ada kepentingan kalau ke sini sini boleh ya santai ya santai jadinya luar maksudnya punya kebaru berarti terus kalau ada pendatang baru ingin masuk bergabung tapi seleksi dulu Oh ya 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 berarti kalian rekrut pelan anggota baru itu harus punya skill bisa nyeru ting gitu juga yang penting teman melayangan temannya itu yang dulu betul pasti ya ada ada skillnya ya harusnya buat layangan harus kan kita perlu tenaga juga ya tim ya ini juga pada saat lomba gimana tuh meski kan dia yang buat layangan apa yang bisa nyeru ting ya kekompakannya kekompakan aja sih berarti inti dari pelayanan remaja ini ini dia hahaha dari rumus-rumus yang yang rumus-rumus buat layangnya ya tapi sekali oke kalau untuk itu sekarang jumlah anggotanya berapa 10 menentu kadang-kadang datang enam orang-orang kita sih banyakan spontanitas-spontanitas ya dateng ya enggak maksa sih harus jamunek itu kok itu enggak ya soalnya itu enaknya jadinya layangan kecil kan bisa bener orang aja bisa seperti namanya pelayan remaja oke kita juga bantu suka lain juga ya nggak harusnya harus langsung pulang ada teman juga yang harus di soalnya mereka kan saling support ya fokusnya di sini kan yang remaja kan karena jangkannya jangan remaja betul ya kalau biasanya sih kalau teman-teman kebanyakan ada wabikses dan besar dan jangan besar tuh ya ya disanfes yang besar tuh ikut gabung lah kita jadi seru-seru jadinya ya supportnya di sana sih ya kebanggaannya sana sih fiturin luar biasa ya ya kenikmatannya di sana teman-temu teman yang enak nih berarti menjelang pergantian tahun projectnya ini aja ya project ini aja sih tadi cepat ada yang kemarin sudah ada yang jadi oh berapa meter kalau deh 3,5 ya 3,5 ya berarti total layangnya berapa nih milik timnya orderan banyak udah orderannya jangan-jangan ini orderan lagi enggak bukan yang 3 meter bukan kalau layangan sih banyak yang pribadi sih kalau saya sih ada layangan tapi kalau saya dewasa layangannya eh becangkannya weh mantap ini sudah makanya ditaruh di Gemah enggak di sini juga semua punya tempat khusus itu berapa biayanya pribadi ukuran tiga meter ukuran 470 total biaya puluhan juta udah pasti di atas pasti sekitar 25-27 itu wujudnya gimana nggak bisa bayangin dah udah pasti gini ada-ada apodonya Oh ya enggak papa nanti di Instagramnya tak ambil kayaknya nih jadi setiap anggota punya layangan teman-teman ada plastik juga ada plastik juga teman-teman yang di Sanur adik sih dia khusus plastik dia jangan-jangan kalau kubunya remaja dia menekut saya sih dewasa ya kemarin sih Sunfest kemarin 2019 itu rekor plastiknya sudah satu remaja sudah satu terus jangan dewasa juga tiga berarti tiga piala luar biasa prestasinya teman-teman pelayang remaja jadi sebenarnya mungkin sudah tidak asing lagi di mata pencinta janggan para undagundagi janggan jadi buat teman-teman yang masih penasaran cek di gininya Youtubenya pelayang remaja atau Instagramnya buat yang mau order silahkan juga Oke teman-teman terima kasih udah ngijinin gerbak markas sekalian berkunjung salam kenal apabila ada salah kata kalimat pengucapannya mohon dimakan ya luar biasa nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati